Kas Diono ditangkap di rumah kos di kawasan Ngagel Rejo, Surabaya. Dari lokasi, polisi amankan 1 juta pil double L yang akan diedarkan. Pelaku yang merupakan residivis ini mengambil barang haram tersebut dari kawasan Beji Pasuruan. Kepada penyidik, tersangka mengaku dirinya hanya bertugas mengantarkan pil-pil tersebut. Ia mendapat pesan singkat dari kenalannya di dalam lapas. Untuk sekali pengiriman, Kas Diono mengaku dibayar 1 juta rupiah. Polisi kembangkan penyelidikan terkait peredaran narkoba yang diatur dari dalam lapas. Identitas rekan tersangka telah dikantongi. Ini untuk yang kedua kalinya. Yang pertama waktu itu dia lolos, barangnya habis ya. Habis ya barangnya ya, habis barang. Jadi dia nanti menerima perintah dari yang namanya B itu. Jadi dia menerima perintah dari B, nanti sekian. Lalu dia serahkan barangnya, sekian-sekian sampai habis. Sudah, jadi nanti yang merintah itu yang sana. Dia hanya mendapatkan iming-iming imbalan 1 juta rupiah. Sementara akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Kesehatan yang ancamannya 15 tahun penjara. Juli Susanto melaporkan untuk NET.